Ini saya gak tau sih dimana kota apa tempat pasti villa yang disewa sama keluarganya Samuel Tapi biasanya mereka selalu sewa villa di daerah yang terpencil Setahun sekali setiap musim panas keluarganya Samuel selalu menyewa satu rumah besar atau villa Untuk ditempati oleh seluruh keluarga Sekitar 15-20 orang keluarganya datang ke situ Sepertinya kita ke pusat kotanya gak tau deng Ini tuh nunggu dijemput sama bapaknya Samuel Karena biasanya mereka tuh sewa villanya non jauh disana Tapi kayaknya bagus viewnya Ini kita jalan-jalan cari supermarket Karena sekalian mau beli buat nanti malem makan malem Mau beli something buat keluarganya gitu Tadi gak sempet beli di deket rumah Lagi nungguin Samuel belanja ke supermarket Karena kami ada koper Ini capek Karena jalan ada kali setengah jam Dan tadi agak nanjak Terus haus banget sih yang pasti Karena tadi di dalam kereta juga gak ada yang jual minuman ya Jadi kehausan Semoga dia gak lama-lama dalam Habis dari sini kita dijemput sama bapaknya Perjalanan dari kota Anggilem sendiri Menuju desa tempat kami akan stay cukup lama Jadi sekitar 30 menit lah Dan itu jaraknya 20-30 km Nah desanya sendiri namanya Cercière Kita lihat yuk ada apa aja sih disini Selama masa tinggal kita Halo semuanya Balik lagi sama saya Ica Jadi kalian kan udah lihat lah ya Saya lagi liburan sama keluarganya Samuel Nah sekarang kita pengen lihat nih Ada apa aja di sekeliling kita Suasana pedesaan yang bener-bener desa banget di Perancis Yang hampir bisa dibilang gak ada apa-apa Jadi memang kita dateng kesini itu sengaja untuk acara keluarga ya Dan bukan ya istilahnya liburan tapi untuk kemukangan gitu Sekarang kita lihat sih ada apa aja disini Eh, ici dans ce village Je crois que c'est plutôt l'agriculture Parce que turisme Y'en a, mais Y'en a, y'en a Beaucoup de sites C'est quand même luang de la mer C'est luang desa aktivité turistik C'est, 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 c'est C'est, 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 c'est C'est, c'est, c'est C'est, c'est, c'est C'est, c'est, c'est C'est, 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 c'est Kita lihat lihat ada apa aja disini sebenarnya gak ada apa-apa Seriusan Ini, eh Gak ada apa-apa Bener-bener Ini dia blueberry Atau blackberry ya namanya Ada banyak sebenarnya Dideket rumah juga ada Eh, lah Kok mungkin ngambil gak yang terbaik Ini, kita gak tahu ya Gak tahu apa yang kalau ada yang tahu ini apaan kasih tahu kita dong soalnya kita beneran nggak tahu sama sekali ini apa kita kasih lihat ya lebih dekat lagi bunganya kira-kira kayak gini ini kalau di desa rumah-rumah itu memang lebih spacious ya lebih gede dan nggak jarang ada yang punya kayak gini ini ini tuh potage alias apa ya ladang ini masih ladang bunga yang tadi jadi guys sekarang kita keliling aja dulu ya ini di sekitaran desa nanti jelasin lebih detail biar bisa searching juga ada apa sih disini karena sejauh ini enggak dapat sih bener-bener kayak desa banget nggak ada apa-apa sekali enggak ada orang enggak ada bunyi-bunyian memang nonton ampu desang-seglah kedengeran sedikit bunyi-bunyi denger deh kedengeran dikit oke samuel apa sih ini di sini la marque rujet-blancs weh saya bergerak disambung sur une trajektuire utilisé pour de la randonnée kalau ada tulisan kayak gini ini berarti punya orang punya pribadi jadi ini ladangnya ada yang punya ada tanda seperti ini kalau sedang ada perburuan dan kalau samuel bilang lihat ada banyak serangga karena ya di sini serangga kayaknya cuman ada musim panas jadi samuel kalau lihat serangga ya begini nasibnya nah kalau di Indonesia itu patokannya selalu ada apa eh masjid kalau di sini tuh gereja ini ada ada toilet umum di Paris aja susah toilet umum toilet umpura ah bom lumayan sih bersih nggak bau ini sekolahnya tapi sekarang kan bulan Agustus jadi lagi libur nah gereja dan ada perpustakaan ini balai desa dan ada juga perpustakaan balai desa sebenarnya apa ya namanya meri itu balai kota ya tapi ini kotanya kecil ini pengumuman balai desa di sebelah sana ada namanya sal polivalong jadi ruang serbaguna kalau ada gereja seperti ini biasanya samuel suka main tebak-tebakan nanya ke saya ini gotik atau Roman style arsitektur beberapa bagian rumah-rumah itu masih tua jadi masih dari batu-batu kayak gini terus ada juga rumah-rumah yang apa ya rendah gitu pintunya nanti kita lihat ya di depan ini sebenarnya rumah orang di sana tapi kayaknya udah nggak ditempatin itu ada pir dan ini ada anggur jadi aturan di sini itu kalau yang namanya buah-buahan adalah milik yang punya tanah pemilik rumah tapi kalau ngelewatin dairi kawasannya misalkan kayak gini ini kan bisa dilihat jadi di sini si buah-buah ini melewati pager nah ini kan nah jadi ini kita bisa ambil tapi kita nggak nyuri karena ini udah jadi milik umum saya mau cobain ini nah lihat deh ini rumahnya lucu dan tapi kecil gini pintunya ini rumah orang awas samuel nanti dimarahin jual gengs ini berapa ya harganya rumahnya kayaknya lumayan lanjut ini saya suka banget tempatnya lucu ini ini dulunya eh sumur ya untuk sumur juga deh helm yang menarik menurut saya karena walaupun sumur itu ada di tanah pribadi milik kita tapi yang bisa mengambil airnya itu semua orang bukan cuman pemilik dari tanah tersebut jadi misalnya ini tapi udah nggak dipakai ya dulu semua orang itu bisa menggunakannya tapi memang ini nggak di rumah orang sih cuman kayak di beberapa desa saya pernah lihat ada sumur di tengah-tengah paman orang gitu nah aturannya sebenarnya siapapun boleh mengambil air itu di dalam sumur jadi bukan hak pribadi sepi-sepi banget anggur lagi tapi belum musimnya sih kalau anggur itu akhir September baru dipanen Oh kita juga bisa lanjut kesana tapi mungkin next time batu-batu doang kayak gini dan di sebelah kiri itu tempat kita nginep ini kita nggak boleh masuk jadi cuman dari luar aja pemakaman jadi berdasarkan informasi yang saya dapetin dari Wikipedia andalan kita semua di desa ini sebenarnya kota sih komun komun itu sebenarnya lebih kota daripada desa tapi bon bref di kota ini ada 335 penduduknya itu sensus tahun 2016 jadi udah beberapa tahun yang lalu 335 itu sedikit banget ya pantesan dari kemarin tuh kita nggak ada ngelihat orang sama sekali mungkin penduduknya semua lagi pergi liburan tapi kemarin sih saya ketemu orang ya maksudnya pas kita lagi jalan kayak gini dia tuh kayaknya ngelihat kita agak perju alias kayak nyasar terus baik banget jadi kayak dia nanya mau cari apa ngapain disini terus dia kasih tahu kita disini bisa ngunjungin ini bisa ngunjungin itu jadi memang itu juga jadi salah satu yang paling menurut saya beda banget dari kehidupan di desa dan di kota kalau di desa orang memang cenderung lebih ramah ya kalau di kota kayaknya masing-masing kalau di kota saya kelihatan nyasar kayak gitu mana ada yang peduli kan tapi disini dia masih nanya gitu terus disini juga untuk service publik itu ada sekolah tapi sekolah itu hanya TK dan SD SD nya itu hanya sampai dua kelas tapi kan sekarang Agustus jadi lagi liburan ya nah untuk SMP sendiri itu ada di kota Mongl dan itu sekitar 5-6 km dari sini supermarket terdekat juga disana 5-6 km dari sini dan jadi ada bis khusus untuk antarjemput anak sekolah gitu jadi memang walaupun jauh tapi kayak pemerintah masih mengusahakan supaya anak-anak itu bisa sekolah karena sekolah disini kan juga memang wajib dan wajib tuh beneran wajib jadi kalau saya nggak nyekolahin anak saya wajib dan gratis ya itu bisa kena denda nah tapi disini salah satu yang cukup jarang juga sih sebenarnya di desa-desa di Prancis masih ada commerce alias tempat apa ya toko gitu masih ada toko tokonya itu toko rokok dan dia juga jual roti jadi roti boulanger boulangeri itu nitip roti gitu setiap pagi ke dia dan kami karena kami ramean jadi setiap hari itu kita pesen roti untuk diambil besok paginya karena kalau nggak habis gitu karena kan nggak semua karena dia tahu yang belinya juga nggak akan banyak jadi dia ngestoknya juga nggak banyak ini dia bahkan ada ini loh udah tutup tapinya kemarin buka ini dia tutup tapi kita nggak ngerti karena tulisannya tuh gini 20 Agustus tutup dari jam 6 sampai jam 7 kayak magriban aja di Indonesia dan kita ini sekarang jam setengah 7 jadi guys kurang lebih begitulah suasana desa Saint-Sierre yang saya sama Samuel datangi di liburan musim apa ya ini di liburan musim panas kali ini desanya kecil banget seperti yang tadi kalian udah tahu ngelilinginnya itu cukup singkat aja tapi banyak ladang-ladang dan ya lumayan sih cukup menarik karena kesini tuh kan saya dan Samuel serta keluarganya tujuannya itu memang untuk menjauh dari kota makanya gue dikritik dulu karena selalu depan gadget bref jadi ya itu aja sih sedikit tentang perjalanan saya sama Samuel kali ini dan kalau ada yang masih mau ditanyakan atau kira-kira penasaran dengan desa-desa atau apalah di Perancis silahkan klik di klik ketik di kolom komentar dan makasih udah nonton dadah